Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini Mang Dayat lagi ada di Campang Tigo Hadirnya Mang Dayat disini masih dalam rangka melanjutkan tugas dari Universitas Terbuka Palembang Dalam penelitian mengenai pemerintahan Marga di Oku Timur Namun penelitian Marga dah bisa terlepas dari peran para Puyang Dan salah satu Puyang yang paling dikenal di sini adalah Puyang Tuan di Pulau atau Tan di Pulau Dan sebelum kita lanjut Mang Dayat ingetin dulu ya Tolong di follow dulu channel Mang Dayat Terus kalian jangan lupa like dan share-nya Selalu Mang Dayat doa ke penonton Mang Dayat bahagia selalu dan jauh dari musibah Wung Palembang ada di Bangku Sare Adi Junjung Dan sana yang ada ke musibah Dan sana Dan sana yang ada ke musibah Dan mana berarti ya? Danau, Danau Ranau Danau Ranau Danau Ranau Jadi ke selatan Danau Ranau Tuh, utara Palembang Danau Palembang Iya Adikin tadi arah ke Palembang Iya, ke Palembang Iya Jadi dulu loh Si dipakai ke panggung dagang-dagang dulu Iya Di Cempake itu Bong namanya Pelabuhannya Pelabuhannya Iya Di sini ini di Busali ini Pelabuhan dagang Cina Pelabuhan capa lagi bong Iya Mudah-mudahan mendekati Kebenaran Tentang sejarah Puyang Karena sejarah ini Adalah Berdasarkan cerita Turun-temurun Puyang Tandipulau ini adalah Putra Sunan Gunung Jati Ultra dari Sunan Gunung Jati Iya Nah, kemudian dia Meneruskan Apa itu Da'wah agama Islam Dari Cerbon Oh, dari Cerbon Dari Cerbon Ini Ibunya Itu kempang kuning Oh Nah, kempang kuning Dari Cerbon Nah, kemudian Beliau ini Melanjutkan Perjalanan Dari Cerbon Kelampung Kelampung Nah, di Lampung itu Disebut Pangeran Bambu Seribu Jadi, dia mengajarkan yang Bambu Macam bambu gila Kalau sekarang itu Nah Terus, dia Langsung Menyusul sungai Kehili Menurut Cerita Beberapa Kali Beristri Sampai Disini Istri Yang Terakhirnya Apa yang sebelah itu Istrinya Iya Namanya Rubiah Bulan Jadi, ini Suami Iya Rubiah Bulan Sampai Dia Ke Palembang Membantu Kegedi Ingsuro Menyebarkan Agama Da'wah Di sana Di Palembang Iya Dia mengakai perahu Dia berangkat Ngajar itu Menurut Aliran sungai Jadi Kapan sungai Pasang Dia Kesuro Ngajar di sana Kemudian Dia balik Nunggu Waktu Nunggu Surut Jadi Harus pasang Jadi Ceritanya Ada tanda Dia ini Di perahunya Itu Ada Ayam Putih Berugo putih Cepi 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 Disini Sungainya Termasuk kering Sudah Kalau dulu Besak Jadi Perahu itu Sudah bisa merapat Sampai ke ujung Sampai Kita turun di tengah Nah ini Pak Iani Salah satu Darah sumber Yang ahli Di Sejarah Oku Timur Ini Nah ini Menuju ke Puyang Ya kan Beliau ini Dini Katakanlah Penyebar agama Silah Mano-mano Dari Lampung Bahkan Aduh Didendang Beritung Itu Ada makam Tuhan di pulau Tapi setelah Diselidik Tempat Sejadang Beritung Petilasan Dia Petilasannya Nah jadi Kalau Menurut cerita Setiap Ada tanjungan Setiap Ada tanjungan Itu kan Ada tanah Menyorok Ada dusun Itu pasti Ada muridnya Bahkan Setengah Kisahnya Yang Kiemorogan Termasuk Murid beliau Menurut kisahnya Tahu kebenarannya Kita tidak tahu Jadi setiap Pasti ada Keramat-keramat Yang Anak murid beliau Waktu Perang Banten Banten itu Perang Banten itu Banten menyerang Disini Nyerang Palembang Nyerang Palembang Raja Banten itu Meninggal Tinggal lagi Ketemu Panglima Dengan Panglima Datanglah Ini Poyang Tuhan di pulau Katanya Kamu itu Dua saudara Kembal Coba Buka dulu Topeng Kamu Agar Kapan Dibuka Memang Saudaranya Kembal Apa hasilnya Dari perang Setelah dipertemukan Oleh Tuhan di pulau Itu Seluruh alat Persenjataan Yang dari Jawa Dikumpul Dilucuti Kemudian Dimakamkan Di Korto Nah Dimakamkan Di sana Seluruh senjata Seluruh senjata Seluruh senjata Dari sini Dibawa pulang Kesini Masih ada Namanya Linggis Pemerah Banten Masih ada Sekarang Yang senjata Dari sini Dibawa ke sini Nama Belum desa dulu Masih kampung Kampung Serba Nyaman Dikembalikan Di Serba Nyaman Yang Bu Sally Sekarang ini Yang Serba Nyaman Sekarang ini Nah Dari sanalah Timbullah Adat Timbullah Adat Itu Apa itu Acara adat Yang pencak silat Itu dari sanalah Asalnya Dari Kisah Perang Banten Jadi Akan nikah Itu sudah Akan nikah Akan Arak-arakan Silat Bertanggam Bukun Tau Bukun Tau Ada lagi Sambungannya Yang Waktu Perang Banten Jadi Jadi Kisahnya Kisahnya Dia waktu Kesini Dari Palembang Kembali Lagi Kesini Dia ini Naik Perahu Numpang Perahu Jadi Numpang Perahu Dia ini Nimbo Duduk Duduk Di Tengah Jadi Tukang Satang Sama Tukang Ini Itu Tukang Kayuhnya Itu Marah Kan Katanya Bapak Ini Numpang Numpang Cuman Ngedok Baju Iya Tidak Berat Maksudnya Pekerjaan Dia Nah Waktu Bertanak Nasi Dia Cuman Numpang Sebiji Bae Nasi Ketan Hitam Nah Atau Perjanjian Amun Nasinya Jadi Hitam Galor Katanya Jadi Ketan Hitam Makanlah Punya Aku Amun Nasinya Putih Punya Kamu Nah Jadi Waktu Sudah Masak Dibuka Jadi Hitam Galor Jadi Nasinya Nah Tambah Tak setuju Yang orang Nyatang Sama Orang Yang Berkayuh Itu Kata Punya Yang ini Amun Kamu Keberatan Katanya Paca Alaku Katanya Besatang Ngambillah Dia Ini Nyabut Bae Ini Dari Buluh Cawang Itu Bambu Tako Akar-akarnya Dicabut Disatangkarnya Telabuh Di Banton Satu kali Nyatang Dorongan Jadi Sampai Ke Banton Itu Tinggal Palak Ini Bae Palak Perahu Itu Bae Yang lain Putus Memutus Di Perjalanan Sampailah Dia Di Bantuan Oh Macam Ini Banyak Kita Tidak Tau Zaman Dulu Tentang Penguburan Zaman Dulu Bukan Dikubur Yang Digali Tanah Ini Bukan Nah Jadi Raja Raja Dengan Orang Yang Mempunyai Karamah Di Hormati Itu Dicari Tempat Tinggi Bukan Boleh Saja Dicari Tempat Tinggi Itu Di Dalam Kota Kemudian Upacara Keliling Penghormatan Kamu Di Dalam Islam Itu Bukannya Duduk Penghormatan Terakhir Itu Berdoa Sambil Tenggak Nah Jadi Saking Sayang Nyo Zaman Dulu Diambilkan Tanah Nah Dionggokkan Ditinggikan Nah Sehingga Jadi Tanah Ini Bukan Ditimpa Dengan Tanah Bukan Oh Ini Junjungan Kuat Yang Tadi Katanya Masih Ini Ini Tadi Siapa Ini Tuan Besar Demikianlah Video Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa Nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Mangcek Bicek Senang Dengan Video Mang Dayat Tolong Di Like Dan Komen Membangun Nyo Share Jugo Kalau Menurut Mangcek Bicek Bermanfaat Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mang Dayat Mohon Maaf Kepada Mang Dayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzik